13 dari 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan di KPK adalah penyidik Novel Baswedan Novel dikenal terengginas mengusut banyak kasus saat ini ia tengah menangani kasus suap panjung balai yang menjerat penyidik KPK dari Polri Stefanus Robin 47 dan wali kota Muhammad Syahrial Novel juga turut menyedi kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo Novel juga mengusut kasus korupsi simulator SIM yang menyeret mantan Kakor Lantas Polri Irjen Joko Susilo Tak cuma itu, Novel turut menyedi kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi yang menyeret Akhil Mohtar dan korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto Ambarita Damanik Sama dengan Novel, Damanik juga terengginas mengusut banyak kasus bekas perwira polisi ini kini tengah mengusut kasus suap panjung balai dan suap benih lobster Damanik juga pernah mengusut kasus Bang Senturi, korupsi IKTP, dan suap samintan Rizka Anung Nata Rizka kini tengah menyedi kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo dan kasus suap Tanjung Balai Ia juga menyedi kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang juga melibatkan kader PDIP Harun Masiku Rizka juga pernah menyedi kasus suap terhadap Nur Hadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Yudi Purnomo, ketua wadah pegawai ini adalah penyedi kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo Yudi juga ikut terlibat dalam penyedikan kasus suap Tanjung Balai Ya itu adalah sebagian dari profil pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan Saya ingin ke Bang Masinton Pasaribu Bang Masinton, bagaimana Anda melihat polemik yang terjadi saat ini? Ya pertama apa yang di, ini kan konsekuensi logis ya dari revisi Undang-Undang KPK Nah ketika itu kami memang berpandangan pegawai KPK itu karena dia melaksanakan Undang-Undang melaksanakan tugas negara dalam pemberantasan korupsi dia harus adalah ASN Maka di dalam pasal 69 revisi itu pegawai KPK yang belum berstatus ASN dapat diangkat menjadi ASN gitu Sesuai dengan ketentuan perundang-undang Jadi dia proses peralihan itu tidak automatically Dia harus tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan Nah dalam hal ini mungkin yang dilakukan beberapa asesmen terhadap teman-teman Nah tentu Tadi dugaan bahwa sebetulnya itu hanya akal-akalan untuk menarget orang-orang KPK tertentu? Saya tidak melihat ini target-mentarget ya Arahan Presiden kan jelas ya Bahwa harus dilakukan secara objektif Ya tidak berdasarkan suka atau tidak suka Arahan Presiden juga tidak serta-merta diberhentikan Tapi yang kita lihat sekarang apakah Anda melihat dari keputusan KPK ini Itu artinya membangkang terhadap Presiden? Bang Mas Inton? Tidak ada pembangkangan itu Nah bahwa tidak diberhentikan itu tadi Tidak lag or dislike tadi ya Dan kemudian dicoba dicari jalan keluarnya Kan itu arahan Presiden Nah saya tidak tahu apakah empama dari 75 kemudian 24 dinyatakan bisa dibina 51 ya tidak Apakah itu sebagai sebuah jalan keluar Atau mungkin ya Jalan keluar lainnya juga mungkin bisa ditawarkan menjadi Dalam undang-undang SN itu kan Unsurnya itu PNS dan Pegawai, pemerintah dengan perjanjian kerja Kalau yang kita dengar kemarin Spesifik 51 sudah tidak bisa lagi bergabung dengan KPK Karena sudah lampu merah katanya statusnya Menurut Anda itu bukan bentuk pembangkangan terhadap instruksi Presiden Yang menyebutkan bahwa tidak setelah merta bisa diberhentikan? Saya tidak melihat itu pembangkangan Karena sudah dilakukan tahapan tadi itu Dari 75 kemudian ternyata ada 24 kemudian 51 dianggap tidak memenuhi syarat Nah kemudian itu yang saya katakan tadi Apakah ya mungkin aja masih bisa dicari formulanya Oke Untuk dalam status ASN tadi Atau memang sama sekali sudah tidak bisa Ya teman-teman juga mungkin ya Mungkin kita agak berbeda Tapi mohon maaf bisa kan Daripada ini gaduh-gaduh di apa Ya ini kan bisa diajukan proses gugatan apa segala macamnya Dan itu kan semua masih memungkinkan Bagaimana Bifitri? Ya pembangkangan itu kan artinya Kalau sudah ada perintah dari atasan Kemudian tidak dilaksanakan Kalau menurut saya ini jelas pembangkangan Karena BKN itu jelas di bawah Presiden KPK pun sekarang menurut Undang-Undang 19 2019 di bawah Presiden juga Jadi sebenarnya dua-duanya sudah melakukan pembangkangan Itu satu Kemudian yang kedua juga perlu kita lihat Tadi saya kira penting itu Bang Washington bilang Ini kan tidak lepas dari Undang-Undang 19 Itu dia soalnya Jadi tolonglah kita semua Jangan melihat ini seperti orang-orang yang Ya seperti kata Bang Washington tadi Bawa aja ke PT UNO Ini bukan soal kepegawaian Ini adalah soal pemberantasan korupsi Jadi saya kira kita mesti kembalikan memang Fakta bahwa ini KPK lagi dimatikan Persis seperti tujuh KPK-KPK sebelumnya di negeri ini Yang memang sedang dimatikan dan sudah dimatikan sekarang Dari dulu kan selalu perspektifnya begitu Ya teman-teman juga dari dalam ya teman-teman ini juga Yang melakukan penolakan kalau saya lihat Terhadap revisi itu Jadi udahlah menurut saya ini Saya mohon maaf aja Mungkin kita berbeda ya Dengan teman-teman pegawai KPK yang ada di sini Ini selama ini Ini selama ini institusi KPK Dari saya sejak periode lalu di Komisi 3 Memang saya mengamati di KPK itu ada pengelompokan di dalam Ada kemudian yang coba membangun pengkultusan terhadap institusi KPK Tapi pengelompokan itu dalam suatu organisasi itu hal yang biasa Tidak perlu dicampuri dengan suatu undang-undang Dan itulah yang telah terjadi Undang-undang tidak mencampuri persoalan pengelompokan Undang-undang itu menata institusi Kenyataannya sekarang 75 orang yang kelompok itu disingkirkan Itu yang terjadi Berarti ada intervensi dari politisi kepada KPK Ini konsekuensi logis Konsekuensi logis secara kebijakan Penggawai KPK yang belum berstatus ASN Dia harus dapat diangkat Dia tidak otomatik Nah dapat diangkat dalam nomenklaturnya itu Sesuai perundang-undangan Ketentuan perundang-undangan Nah maka teman-teman Yang menolak hasil asesmen ini Menurut saya juga Apa yang dilakukan oleh KPK Dilakukan oleh Kementerian Pan-IRB Dilakukan oleh BKN Itu bagian dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tadi Dalam proses melakukan Untuk bisa Perlu saya ingatkan Jadi di bawah Undang-Undang 19 itu Ada PP 41 2020 Tentang alih status Itu juga tidak menyebutkan soal TWK Baru tiba-tiba di Perkom 1 2021 itu Pasal 5 disebutkan TWK Dan TWK ini yang perlu saya ingatkan juga Memang ada ya dalam sistem ASN kita Tapi TWK yang dikenakan terhadap Pegawai KPK yang 75 ini Ternyata berbeda Buat dosen juga ada TWK Tapi untuk yang pegawai KPK Yang dikenakan adalah IMB Namanya Indeks Moderasi Bernegara Yang juga tidak ada transparansinya Dan tidak ada akuntabilitasnya Jadi kita benar-benar harus tarik kembali Bahwa ini adalah upaya Pelemahan pemberantasan korupsi Bukan urusan kepegawaian biasa Saya ingin ke Direktur Sosialisasi Dan Kampanye Antikorupsi KPK Pak Giri Supramdiono Pak Giri Anda juga termasuk Dari 75 pegawai KPK Yang sekarang dinonaktifkan Anda membuat semacam klaster Atau pengelompokan Dari 75 ini Siapa saja kelompok-kelompoknya Bisa Anda ceritakan? Ya sebenarnya dari analisa Dan pengalaman saya Selama 16 tahun Mbak Mbak Cikap kemungkinan pertama Sampai sekarang Mungkin saya sudah kenyang Dengan turbulensi yang di KPK Dan saya pikir kita harus menaruh curiga Karena di mana-mana Kalau perusahaan mau mecat pegawai itu Dilakukan asesmen Untuk pembenar Dan semuanya berdiri di belakang Hasil tes tersebut Jadi saya tidak meyakini Bahwa tes ini dalam bentuk apapun Akan berlaku objektif Apa yang sudah disampaikan di depan tadi Bahwa ada puluhan pegawai Yang sudah ditarget dari awal Itu adalah suatu fakta Yang tidak bisa kita bantahkan Dan ketika saya dites pun Ada ruangan-ruangan khusus Untuk pembantian diantara kita Oke sebelum masuk ke sana Klasternya siapa saja nih Pegawai-pegawai ini Yang pertama klaster yang paling utama Adalah kasat gas Sembilan kasat gas Tujuh kasat gas di penyidikan Dua kasat gas di penyelidikan Tujuh kasat gas itu bukan main-main Mbak Tadi hanya tiga orang kasat gas Ada empat kasat gas yang belum ada di tayangan yang tadi Dan itu menangani kasus-kasus yang besar Dan yang menarik adalah Bukan yang sudah menjadi tersangka atau dipidana Tetapi sebentar lagi siapa akan menjadi tersangka Dan siapa akan menjadi pengembangan dari kasus ini Jadi kasat gas-kasat gas yang sekarang dinonaktifkan Itu adalah orang-orang yang sedang memegang kasus-kasus besar Yang sebentar lagi mungkin saja Kalau tidak dinonaktifkan akan jadi barang nih Ya kasus-kasus besar Saya meyakini sepenuhnya itu Oke jadi yang Itu klaster yang paling utama Klaster yang kedua adalah Ada narasi bahwa ini Taliban Apalagi ngeliat novel Jenggotan Giri Jenggotan Ini bukan ada kaitannya dengan Taliban Kita memang radikal dalam memberantas korupsi Tapi kita lihat dari data yang 75 tadi Ada sembilan yang non-muslim Tujuh orang Nasrani Dan salah satunya bahkan pendiri Okimene Atau komunitas Nasrani yang di KPK Ada satu orang yang Buddha Satu orang yang Hindu Jadi narasi tentang Taliban dan apa kadron dan segala macam Itu hanya narasi-narasi para baser saja Jadi itu tidak benar Kemudian ada klaster yang berikutnya adalah klaster pemeriksa kodetik Jadi saya melihat ada eselon satu Pak Heri Murianto Sudah lama di KPK Hampir 17 atau 18 tahun di KPK Direktur penyelidikan menjadi deputi di dua tempat Kemudian juga tidak masuk Yang melolos dari TWK tadi Jadi saya lihat saya analisa oh ternyata di zaman beliau lah pemeriksaan terhadap ketua KPK Terhadap dugaan pelanggaran kasus berat Dan juga di zaman beberapa orang di sana Selain Pak Heri ada pemeriksa kodetik Ada juga bahkan admin Yang saya dengar Ngapain kamu kok masuk sini Saya hanya mengantarkan surat pelanggaran kodetik Jadi saya bayangkan betapa kejamnya kantor ini Mendendam terhadap seseorang Klaster berikutnya adalah wadah pegawai Yang dituduh oleh Pak Mangsinton tadi Menolak revisi Undang-Undang KPK Kami sepenuhnya menolak revisi Undang-Undang KPK Sampai kemudian Mahkamah Konstitusi Memutusan itu legal Kami harus menjalankannya Tetapi lihatlah praktek kebangsaan yang kami lakukan Teman-teman menggunakan Undang-Undang nomor 19 Undang-Undang baru untuk menangkap Melakukan OTT Dua Menteri Empat Bupati Kepala Daerah dan lain-lain Kami adalah pelaksana Undang-Undang Walaupun kami masih melakukan judicial review Kami melaksana Undang-Undang tersebut Baik Kita akan break Kita harus lanjutkan Setelah ini saya akan berbincang dengan Salah satu kasat gas penyidik yang sedang memegang kasus besar Apakah ada hubungannya Kasus yang sedang ia pegang Dengan keputusan pimpinan KPK Untuk meng-not aktifkannya Dari pegawai KPK Setelah parewara kita akan bahas Terima kasih 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 Terima kasih